Terima kasih masih bersama kami Pemirsa Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busromungko dan setegaskan tentang konteks sukses di kepemimpinan yaitu pemilu 2024. Menurutnya para pemimpin yang terpilih dan diamanahi menjadi pengelola negara harus menjadi sosok negarawan sejati yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta di atas kepentingan diri maupun kepentingan lainnya. Salah satu topik kemarin di dalam otomaret itu isu-isu kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan universal. Itu pun isu-isu yang merangkum isu-isu yang datang dari pendekatan top-down, pokok-pokok pikiran dari tim pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi sebelumnya itu lewat diskusi di beberapa daerah, lewat perguruan-perguruan tim Muhammadiyah di beberapa daerah. Jadi bukan isu yang sepiak dari PP Muhammadiyah, enggak. Nah, kemudian kita berikan kepada pimpinan daerah, wilayah, dan seterusnya. Tiga bulan sebelum otomaret, kita sudah wujudkan dalam buku yang tebal kita berikan. Mereka mempelajari. Setelah mempelajari dalam otomaret, mereka diberi kesempatan untuk memberikan satu pandangan-pandangan. Pandangan itu kemudian kita rangkum. Kita balikkan di dalam otomaret itu pada hari-hari terakhir. Dan akhirnya, Pak, dalam isu-isu kebangsaan, Muhammadiyah, satu kesimpulannya, memandang bahwa pemilu ini adalah pemilu rakyat bangsa yang bermartabat, rakyat yang beragama, rakyat yang punya etika kebangsaan. Etika kebangsaan itu ada di dalam empat paragraf UUD 1945. Pancasila masuk di dalamnya. Nah, dua. Dengan demikian, secara demokratis, moralitas demokratis, rakyat Indonesia itu mempunyai hak dasar yang ornamental untuk dipimpin orang-orang yang betul-betul clean, clear, cerdas, punya keterladanan, punya track record, kepimpinan yang fair, yang jujur, perorah, dan sebagainya. Caranya bagaimana? Nah, mulai inilah caranya bagaimana. Kalau saya bandingkan dengan Muhammadiyah yang tadi caranya secara garis besar kita dari bawah, kalau ada orang misalnya tidak memenisah, tidak akan ada ajukan itu. Pasti akan gagal dari bawah gitu. Dan nggak ada, apa namanya, salon drop-dropan itu nggak laku di Muhammadiyah. Itu bertentangan dengan karakter orang Muhammadiyah se-Indonesia. Sekarang bagaimana pemilu di Indonesia? Siapa yang bisa merasakan kenikmatan kalau misalnya presidennya itu presiden yang jujur? Nah, ya kan? Rizu Allah akan datang. Sebaliknya calon presiden yang tidak jujur. Berbasis pada, apa namanya, sewak, bribery. Bribery itu sumbernya triliunan rupiah. Dari mana aduk itu? Dari, maaf, cukong. Cukong-cukong yang bermasalah. Kalau cukong nggak bermasalah, no problem. Nah, kemudian kalau birokrasi misalnya terus dipenuhi oleh dominasi cukong-cukong ini, akan membentuk apa yang disebut korporatokrasi. Birokrasi yang dikuasai oleh pengusaha-pengusaha. Fakta menunjukkan pengusaha di Indonesia itu ada yang disebut dengan oleh hargi bisnis. Nah, oleh hargi bisnis ini adalah yang menjadi pemodal oleh hargi politik. Jika ini terus dipertahankan, maka persoalan kebangsaan ini akan berpengaruh kepada pemiskinan rakyat. Pembunuh rakyat secara pelan-pelan. Pembunuhan rakyat secara pelan-pelan. Secara ekonomi, politik, kebudayaan, pendidikan, dan sebagainya. Yang itu bertentangan dengan kebangsaan dan agama. Nah, oleh karena itu ketika meneliti, sesungguhnya pemilu itu hanya ada dua pilihan. Akan dikembalikan lagi kepada kemurian UD45, di mana pemilu itu hak dari rakyat dan rakyat itu satu saja yang disebut. Kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukan negara, bukan pemerintah, apalagi cukong. Apalagi calon-calon politik. Bagaimana menghormati ini secara jujur dan cerdas, terbuka, transparan? Ya, kembalikan pada aturan-aturan pemilu. Nah, undang-undang pemilu, undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang perkadari, tidak menjamin sampai sekarang ini orang-orang yang terbaik, jujur, terukur, itu bisa dipilih. Karena memang didesain seperti itu. Sekarang, kita hanya bisa mengingatkan pada pemerintah. Melalui berbagai media, termasuk TV-mu ini sebagai lembaga si Aryan, mencerdaskan bangsa. Kita ingatkan dengan cara yang baik, karena pemerintah ini juga pemerintahan kita. Sambil kita berdoa pada Allah. Jangan sampai negeri ini dipimpin dengan cara-cara yang tidak fair gitu, yang melembagakan kebohongan-kebohongan, melembagakan nasu-nasu kekuasaan yang sudah dipatasi dua periode, aneh-aneh juga kan, mau ditambah tiga periode, tambah tiga tahun. Ini rakyat ini semakin cerdas, didiklah, berilah contoh rakyat itu dengan dihormati, jangan sampai melanggar moralitas konstitusi. Jadi kesimpulannya, Muhammadiyah tetap akan memperkokoh misi integratif kepentingan agama Islam untuk kemanusiaan universal dan untuk kepentingan kebangsaan. Sebaliknya kita berhadap akhiri cara-cara yang menggambarkan kebodohan-kebodohan budaya berpolitik, apalagi calonca kekerasan, yang menggunakan alat-alat keamanan, yang untuk mereperasi mereka yang kritis. Mereka yang kritis itu kan sebetulnya bentuk kebetulan pada negara kita. Jangan diancam dengan undang-undang KUHB yang binatnya baru. Undang-undang IT yang lama itu. Undang-undang itu untuk melandungi kemanusiaan, bukan manusia yang dikorbankan untuk undang-undang. Filosofi undang-undang itu begitu-begitu. Nah, mari kita terus berdoa kepada Allah, tapi doa saja tidak cukup, harus dengan ikhtiar. Ikhtiar Muhammad Tia tetap akan, Muhammad Tia itu akan lugas, tapi tegas dan santun seperti selama ini. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.